Intro Kontrak baru Paulo Dybala Paulo Dybala dikabarkan akan menandatangani kontrak baru di Juventus Jika itu sudah dilakukan, maka Paulo Dybala akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi ketika di Juventus Menurut Toto Sport via Calcio Mercanto, penyerang Argentina telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini di Juventus Dia telah melakukan pembicaraan dengan klub mengenai kontrak baru Negosiasi hanya membuat sedikit kemajuan karena dia menuntut lebih dari kemampuan Juventus saat ini Paulo Dybala dan juga performanya yang tidak bagus musim lalu Yang membuat dirinya kehilangan tempat di squad Argentina di Copa America 2021 Namun Paulo Dybala menyatakan keinginan tetap menjadi bagian penting dari klub dan juga dia ingin bertahan Saat kembali untuk persiapan musim berikutnya dengan klub, dia tampaknya akan menandatangani kontrak baru Laporan itu mengatakan dia akan menandatangani kontrak senilai 10 juta euro per musim, bersih dengan bonus Itu akan membuatnya menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi ketiga di klub setelah Cristiano Ronaldo dan Matisse Delay Ben Canary telah bekerja keras untuk mendapatkan pemain musim panas yang diinginkan masih Milano Allegri Allegri sendiri sudah menyatakan akan senang jika Juventus mengikat di bala dengan kontrak jangga panjang yang baru Federico Ciesa diincar Mucin Pelatih bayar Mucin terang-terangan mengatakan tertarik dengan Federico Ciesa Seperti apa perkembangannya? Berikut informasi terkait pemain Juventus menjelang musim 2021-2022 Pelatih bayar Mucin tertarik pada Federico Ciesa Federico Ciesa berhak mendapatkan banyak pujian atas penampilannya di Euro 2020 dan musim perdananya bersama Juventus Tidak mengejutkan jika mendengar manajer Bayar Muniz, Julian Snaglesman juga mengakui bahwa ketertarikannya padanya pemain berusia 23 tahun ini memulai pada Piala Eropa dari bangku cadangan Federico Ciesa tidak menyanyiakan peluangnya ketika peluang bermain diberikan kepadanya Federico Ciesa mendapatkan start pertamanya di pertandingan ketiga babak penyisian grup Ketika tim sudah memastikan lolos ke babak berikutnya dengan dua kemenangan atas Turki dan Swiss Pemain sayap itu meraih penghargaan UEFA Star of the Match untuk masalah-masalahnya Ciesa kembali ke bangku cadangan untuk pertandingan berikutnya Ia bermain dari bangku cadangan saat skor imbang melawan Austria Federico Ciesa sekali lagi menunjukkan kemampuannya Dan sikapnya yang luar biasa untuk menyebabkan segala macam masalah bagi lawan Ia mencetak gol kemenangan yang sangat penting untuk Italia Dia telah memulai setiap pertandingan sejak itu Namun menampilannya tidak hanya membuat manajer Roberto Mancini terkesan Karena itu muncul kabar Ben Mucin dikabarkan menginginkan kepindahannya ke Jerman Ketertarikan Ben Mucin membuat Juventus langsung merilis pernyataan Bahwa tidak akan melepaskan Federico Ciesa Pernyataan itu disampaikan setelah Julian Aglesman Juga secara terbuka mengakui ketertarikannya pada Ciesa Menurut mantan pelatih RB Leipzig itu menyebutkan Bahwa satu-satunya yang membuat dia khawatir tidak bisa mewujudkan keinginannya Adalah label harga Federico Ciesa Juventus juga belum membuat kepindahan Ciesa menjadi permainan keturin Sehingga kecil kemungkinan Ciesa akan pergi dalam waktu dekat Pelatih AS Roma Jose Mourinho justru puji back Juventus Pelatih AS Roma Jose Mourinho memuji dua back Juventus Leorado Bonucci dan Giorgino Cellini sebagai back terbaik di dunia Pujian itu dilontarkan Mourinho setelah Bonucci dan Cellini membawa Italia Juara Piala Eropa 2020 Sebagaimana diketahui Italia memenangkan final Piala Eropa 2020 Mereka bahkan harus melewati drama adu penalti Dan menang di nskor 3-2 di Stadion Wembley Sepanjang laga itu pertahanan Gliazzuri terbilang sangat rapat Cellini dan Bonucci dianggap menjadi kunci kemenangan tersebut Satu-satunya kesalahan mereka mungkin terjadi pada akhir laga Cellini membuat pelanggaran pada masa injury time Babak kedua Dan dianggap terlalu keras ketika itu Cellini menarik kaos bukaya Saka Sehingga terjatuh Banyak penggemar Inggris yang tak terima dengan kejadian tersebut Namun Mourinho memandangnya kejadian tersebut merupakan bentuk teka Cellini Yang tak mau dilewati Apa yang dilakukan Cellini kepada Saka menunjukkan semuanya Dia membuat status satunya kesalahan sepanjang laga Dia terlambat saat berbelok dan Saka melewatinya Cellini bertekad Saka tak akan lewat dan tetap bersamanya Dia tahu apa yang dilakukan Dia adalah back papan atas dan juga sangat pintar Kata Mourinho dikutup dari Football Italia Juru taktik asal Portugal tersebut takjub Melihat Cellini dan Bonucci yang masih bisa bermain Mungkin Cellini akan mulai jarang bermain karena sudah berusia 36 tahun Tetapi mereka dianggap sebagai back terbaik Sam melawan Juventus saat masih di Manchester United Beberapa musim lalu Saat itu Sam menilai seharusnya Cellini dan Bonucci menjadi pengajar di Universitas Olahraga Dan mengajar cara menjadi back yang benar Tutur Mourinho Meski sudah bertahun-tahun lalu mereka masih mabu melakukannya Mungkin Cellini sudah tak bisa melakukannya setiap 3 hari Dan juga butuh istirahat Namun mereka berdua tetap siap bersaing di level tertinggi ucapnya Juventus resmi amankan jasa Wunderkit Bosnia Juventus digabarkan telah resmi mendatangan Wunderkit Anyar asal Bosnia Tarik Muharremovic secara gratis di bursa terasur musim maras ini Gabar ini diembuskan oleh Nico Sira Jurnalis olahraga Italia melalui akun Twitter pribadinya di hari Senin 12 Juli 2021 kemarin Sira menyebutkan jika Tarik Muharremovic telah resmi menyeberang ke Juventus Dan diikat dengan kontrak berdurasi selama 4 tahun hingga tahun 2025 mendatang Muharremovic Wunderkit berkebangsaan Bosnia Kelahiran Slovenia didatangkan secara gratis oleh Juventus Usai kontraknya dengan Wurzberger AC Kostesan Budesliga Austria Habis di akhir bulan Juni kemarin Masih berusia 18 tahun Jembolan Akademi Austria Klagenfurt ini Nantinya tidak akan langsung bergabung dengan skuad utama Muharremovic bakal bermain juga Bersama Juventus U23 Untuk sementara waktu sebelum ia nantinya ditarik ke skuad utama Atau dipinjamkan ke klub lain Muharremovic disebut-sebut juga bakal menjadi back tengah masa depan Bosnia Masih berumur 18 tahun Ia diketahui telah mendapatkan kesempatan Untuk bermain bersama Bosnia U21 Masih melalui Muharremovic berhasil bermain sebanyak 5 kali Dengan total waktu selama 382 menit Untuk Wurzberger AC di Budesliga Austria Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!